di listrik unit 1, unit 2, atau unit 3. Jadi tim yang dibawa ke dalam korban kita itu kita akan monitor sehingga lebih efisien dalam pembangkitan. Jadi dari sini bisa kita ketahui kalau misalkan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangkit, segera kita akan melakukan identifikasi dan segera kita memutuskan apakah yang harus dilakukan oleh tim sehingga kita akan fokus terhadap permasalahan-permasalahan unit. Tools ini, RTSD ini berfungsi untuk melakukan simulasi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, tetapi kalau kita rubah-rubah di sini, ini tidak akan mengubah variabel operasi yang ada di lapangan. Jadi ini hanya komputerisasi saja, sehingga dengan tools ini kita juga bisa melakukan efisiensi dengan jalan kita akan mensimulasikan sumur-sumur mana yang dimasukkan ke dalam sistem atau dinyalakan dan sumur-sumur mana yang dimatikan. Maka kita bisa melakukan konservasi energi sehingga membuat umur-sumur dan penggunaan steam jadi lebih lama. Nah, seperti itu. Saya mewakili jajaran manajemen dan seluruh pegawai Star Energy Geothermal Darajat Dual Limited mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atas penghargaan subroto yang diberikan kepada kami yang salah satunya adalah dalam bidang efisiensi energi kategori manajemen energi inovasi khusus pada industri. Penghargaan ini tentunya memperlihatkan komitmen kami sebagai perusahaan dalam mengelola aspek-aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta manajemen energi di seluruh operasi kami. Dan dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Star Energy Geothermal Darajat Dual Limited atas kerja keras dan partisipasinya dalam memujudkan kinerja operasi yang selamat, handal, serta mendukung reputasi perusahaan sebagai operator pembangkit listrik tenaga panas uni kelas dunia. Star Energy? Yes! Amor Energy? Yes! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bapak-bapak ibu-ibu peserta sosialisasi penghargaan subroto award gedang efisiensi energi terima kasih diselesaikan waktu bapak masih sempat hadir untuk mengikuti kegiatan ini izin mendengarkan suara saya lancar Pak Iko terima kasih acara ini akan kita mulai 5 menit lagi sebelum kita mulai acara ini kita masih bisa mendengarkan atau menyaksikan video-video sukses story dari rekan-rekan kita dari gedung perkantoran yang eksis menjuarai ajang subroto award di tahun 2021 kemarin silahkan operator untuk menampilkan video-video sebelum kita mulai acara ini acara ini nanti akan dipandu di MC dan dimoderatori oleh bapak Andi Lux Biantur dari Direktorat Konservasi Energi dan alhamdulillah di pagi ini kita semua sudah kedatangan para moderator juga para narasumber sudah hadir untuk siap mengikuti kegiatan ini terima kasih mungkin bisa video disekutar kembali sebelum kita 5 menit lagi kita start acara ini terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 seperti kita ketahui bersama bahwa isu efisiensi energi sudah menjadi isu global namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa 62% biaya pengolahan dan suatu kilang adalah untuk konsumsi energi revenue review oleh karena itu untuk menekan biaya operating cost salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan program-program efisiensi energi dengan menjalankan inisiatif efisiensi energi penghematan energi yang telah dicapai oleh RU4 gelacat pada tahun 2018 adalah sebesar 5,38 juta MMBTU penurunan ini merupakan penurunan sebesar 5,18% dibanding dengan tahun sebelumnya demikian juga kita juga berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya kita menerapkan atau memanfaatkan teknologi yang ada salah satunya adalah menggunakan program yang kita sebut dengan advanced process control atau FPC pada buler dimana prinsip pengaturan beban buler dilakukan dengan mengatur beban tabuler berdasarkan efisiensi dan untuk biologi gas alopeasinya juga dilakukan pengaturan agar mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi harapan saya kita bersama-sama dapat terus berupaya untuk melakukan efisiensi energi dengan melakukan gerakan efisiensi energi ini maka secara terlangsung kita akan menghemat biaya untuk energi sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan sumber daya alam yang tidak terbarukan melakukan efisiensi energi secara susten dan bersembungan juga dapat menjadi way of life dalam rangka mendukung target kekurangan energi nasional pada tahun 2025 saya mewakili jajaran manajemen dan seluruh pekerja Pertamina RU4 jelajat mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia atas penghargaan Subroto Award yang telah diberikan kepada Pertamina RU4 jelajat penghargaan ini tentunya memperlihatkan komitmen kami sebagai perusahaan dalam mengelola aspek manajemen energi di Pertamina RU4 jelajat dan dalam kesempatan ini pula saya ingin memberikan ucapan selamat kepada seluruh pekerja Pertamina RU4 atas usaha dan partisipasinya dalam memwujudkan program efisiensi energi serta mendukung reputasi perusahaan to be efficient and multi-plus refinery Pertamina jaya 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 terima kasih kita sudah dihadiri Zoom ini 206 peserta dan kami harapkan nanti akan bertambah lagi seiring dengan berjalannya kegiatan webinar ini dan disini kami sudah hadir para nar sumber juga para ibu direktur yang telah berkenan hadir untuk membuka acara ini mohon maaf sebelumnya kepada bapak-bapak ibu-ibu peserta bahwasannya kita memakai platform webinar sehingga video bapak-ibu tidak bisa ditampilkan sekali lagi kami mohon maaf dan kedepannya akan kami sempurnakan kegiatan ini di acara-acara berikutnya terima kasih Pak Andi Luxbiatur selaku MC dan moderator telah ikut kegiatan ini mungkin tidak panjang lebar acara ini akan kita mulai dan tentunya kegiatan ini TSBE 2022 kita akan lebih semarat akan insya Allah juga kita kualitas dari pesertanya akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan kedepannya juga kita akan banyak fitur-fitur yang tentunya kita sempurnakan dari tahun sebelumnya untuk itu acara akan dipandu dan dimoderatori oleh Bapak Andi Luxbiantur kepada Bapak Andi Luxbiantur kami persilahkan Baik terima kasih Pak Eko atas perkenalannya selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin di acara sosialisasi penghargaan Subroto bidang efisiensi energi tahun 2022 kategori manajemen energi pada industri dan penggunaan gedung yang terhormat Direktur Konservasi Energi dan Bapak Ibu Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biru Umum Kementerian Lembaga Pemerintah Pusat atau yang mewakili Bapak Ibu Ketua Umum Asosiasi Akademisi dan Mitra Pembangunan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili serta yang kami muliakan para undangan dan calon peserta ajang PSBE tahun 2022 yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas karunia dan rahmat Allah sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi yang penuh berkah ini Untuk kelancaran pada pagi hari ini kami mohon para hadirin untuk senantiasa menjaga ketertiban dan mematuhi protokol kesehatan Pertama-tama izinkan kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini Pertama Sambutan dan Pembukaan oleh Direktur Konservasi Energi Ibu Luhnyuman Puspadewi Kedua Pemaparan PSBE Kategori Manajemen Energi pada Industri dan Bangunan Gedung yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Rosanti selaku analis konservasi energi Ketiga Penerapan Manajemen Energi dan Pelaporan Online Manajemen Energi atau POME yang akan disampaikan oleh Bapak Catur Wahyu Prasetyo selaku analis kebijakan ahli muda Dan pemaparan ketiga atau yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Nanang Nazarudin Yusuf selaku manajer energi di PT PHE WMO West Madura Offshore Kemudian akan ada diskusi dan tanya-jawab bagi peserta di akhir acara Kemudian terakhir penutupan oleh Direktur Konservasi Energi Ibu Luhnyuman Puspadewi Untuk memulai acara pada pagi hari ini kami mohon kesediaan Direktur Konservasi Energi Ibu Luhnyuman Puspadewi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada Ibu Puspadewi kami persilahkan Baik terima kasih Pak ini videonya gak bisa dibuka ya gak bisa dibuka nih videonya ya Mohon izin Bu masih di close dari hostnya Oh gitu gak bisa ya Baik suara saya terdengar ya Terdengar Bu silahkan Bu Baik terima kasih Pak Andi Luxpinatur atas apa tadi sudah menyampaikan sebagai moderator yang terhormat Bapak dan Ibu Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian STN maupun di lingkungan Kementerian Lembaga Pemerintah Pusat atau yang mewakili Bapak Ibu Ketua Umum Asosiasi Akademi dan Mitra Pembangunan para undangan dan tentunya calon peserta ajang penghargaan subloto bidang efisiensi energi tahun 2022 yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umum Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan ini kita semua dianugerai kesehatan ya sehingga bisa dapat berkumpul dalam acara online ini yakni sosialisasi penghargaan subloto bidang efisiensi energi tahun 2022 kategori manajemen energi pada industri dan bangunan gedung baik Bapak dan Ibu bahwa untuk kita melaksanakan konservasi energi salah satu upaya yang dilakukan selain melalui kesadaran adalah melalui lomba gitu ya dalam hal ini Kementerian SDM secara rutin setiap tahun melakukan award nah ini adalah penghargaan subloto bidang efisiensi energi yang disenggerakan tahun ini Bapak dan Ibu seperti tadi disampaikan moderator ya kita memiliki aplikasi nah nanti Bapak dan Ibu yang sebagai calon peserta nanti mencermati bagaimana yang disampaikan aplikasi tersebut karena disitu salah satunya adalah untuk jalur melakukan submit ini peserta gitu ya Bapak Ibu ya jadi sekali lagi tentunya saya disini mengucapkan terima kasih kepada panelis ini yang akan memberikan paparan-paparan ya kepada para stakeholder yang akan mengikuti sosialisasi ini baik Bapak dan Ibu kami harapkan dengan disenggarakannya award atau penghargaan subloto bidang efisiensi energi ini ini memberi semangat kepada Bapak Ibu untuk menerapkan konservasi energi nah tentunya kita juga kami disini seperti biasa gitu ya seperti biasa mencoba pemenang penghargaan subloto bidang efisiensi energi akan kita naikkan gitu ya ke ajang yang lebih tinggi tingkat internasional demikian Bapak dan Ibu kami harapkan semakin banyak peserta yang submit gitu ya untuk mengikuti ajang ini karena dimana dimana seperti kita ketahui pemerintah ya pemerintah memiliki komitmen ya salah satunya penurunan gas rumah kaca nah ini adalah satu apa satu jalan atau ruang kita mencapai mencapai penurunan atau mencapai target komitmen nasional tersebut baik mungkin saya tidak banyak memberi menyampaikan bahwa ini adalah awal ya awal untuk dilakukan sosialisasi dan kemudian akan banyak kesibukan selanjutnya untuk untuk dilakukan pendampingan-pendampingan nah itu kita berlanjut meskipun suasana pandemi baik terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang membantu serenggaranya acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu pospadewi atas sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini menginjak acara selanjutnya presentasi tentang PSBE kategori manajemen energi pada industri dan bangunan gedung yang akan disampaikan oleh ibu putri rosanti kepada ibu putri rosanti kami persilahkan suaranya kedengaran ya masuk bu silahkan mengizinkan screen ya baik terima kasih atas kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin bapak ibu sekalian perkenankanlah saya putri rosanti dari direktorat konservasi energi untuk menyampaikan penjelasan terkait kategori manajemen energi di industri dan gedung mohon izin saya tetap menggunakan masker karena posisi saya yang ada di kantor dan tetap melaksarkan protokol kejatan baik langsung saja tanpa mengeluarkan waktu kurang lebihnya kerangka paparannya seperti ini yang pertama yaitu kriteria kategori manajemen energi di industri dan gedung perlu saya sampaikan bahwa penghargaan ini sebelumnya sudah ada semenjak tahun 2012 yang dulunya dikenal dengan PEN atau penghargaan efisensi energi yang kemudian pada tahun 2018 berganti nama menjadi PSBE penghargaan subredo bidang efisensi energi jadi penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang telah berhasil menerapkan efisensi energi konservasi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2022 untuk PSBE ini terdiri dari beberapa kategori yang pertama yaitu kategori gedung hemat energi kemudian yang kedua adalah kategori manajemen energi di industri dan gedung dan yang ketiga adalah kategori penghematan energi di instansi pemerintah nah pada kesempatan hari ini saya akan fokus untuk menyampaikan informasi terkait kategori manajemen energi di industri dan gedung jadi untuk kategori ini itu bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi pengelola gedung dan industri yang telah berhasil menerapkan langkah-langkah penghematan energi yang sistematis dan buka lanjutan atau manajemen energi kemudian tujuan lainnya adalah untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya penerapan implementasi manajemen energi untuk peningkatan daya saing dan kualitas di sektor industri dan bangunan gedung kemudian diharapkan kedepannya juga menjadi role model bangunan gedung dan industri yang hemat energi dalam penerapan manajemen energinya untuk dapat dicontoh atau dapat direplikasi oleh industri maupun bangunan gedung yang lain kemudian terakhir yaitu bertujuan untuk penjaringan peserta untuk ASEAN Energy Award pada tahun berikutnya nah jadi beberapa tujuan ini selaras dengan program pemerintah untuk mewujudkan goalsnya yaitu Zero Emission nah kemudian ini untuk kriteria penilaian pada kategori manajemen energi di industri dan gedung dimana ada lima kriteria penilaian yang pertama yaitu dampak dimana dalam kriteria dampak ini terdapat sub-kriteria penilaian yang pertama yaitu pengkhidmatan energi dimana nanti diharapkan adanya hasil dan langkah-langkah pengkhidmatan energi yang dilakukan oleh gedung dan industri kemudian selanjutnya itu dampak lingkungan dimana diharapkan adanya dampak positif terhadap lingkungan akibat dari implementasi manajemen energi di industri dan gedung kemudian juga ada dampak ekonomi dimana dampak ekonomi ini diharapkan juga ada dampak positif terhadap ekonomi perusahaan setelah implementasi manajemen energi baik dari investasi maupun payback barriaknya kemudian ideal sub-kriteria penilaian indeks efisensi energi atau biasanya kita sebut dengan IKI intensitas konsumsi energi dimana ini merupakan suatu besaran atau indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan energinya baik dalam persatuan KWH permataan per tahun digajar per ton dan seterusnya sesuai dengan komunitas masing-masing kemudian untuk kriteria penilaian yang kedua itu keberlanjutan dimana disini ada sub-kriteria penilaian yaitu tingkat partisipasi dan keterlibatan yang diharapkan baik dari karyawan maupun top manajemen puncak itu dapat terlibat dalam implementasi manajemen energi kemudian ada komitmen manajemen puncak baik dalam bentuk kebijakan resmi maupun telah melaporkan pelaporan online manajemen energi ke kementerian SDM kemudian ada juga rencana jangka panjang dan jangka pendek kaitannya dengan implementasi manajemen energi di industri dan penggunaan gedung kemudian juga ada organisasi dimana diharapkan adanya penerapan organisasi dalam menukum manajemen energi baik dalam membentuk tim manajemen energi atau eh bisa berbentuk SK tim manajemen energi kemudian ada sub-kriteria penilaian peningkatan kapasitas gimana ini bisa berupa kegiatan maupun pendidikan pelatihan jadi di sini kegiatannya bisa berupa seperti energi review technical meeting ataupun dalam pemilihan limbah sosialisasi maupun workshop nah untuk pendidikan dan pelatihan itu diharapkan ada peningkatan kapasitas terhadap sumber daya manusianya kemudian untuk kriteria penilaian itu tiga itu replicability dimana disini adanya parameter dan praktek dalam manajemen energi kemudian pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan energi baru terbarukan kemudian kriteria penilaian yang keempat yaitu keaslian yang diharapkan adanya kreativitas atau inovasi dari masing-masing industri dan bangunan gedung dalam implementasi manajemen energi kemudian yang kelima yaitu keseluruhan presentasi dan kesan lebih ke keterbajaan atau kebetulan terhadap format nantinya dari proposal yang akan dinilai oleh para juri nah untuk calon peserta pada ajang penghargaan subredakabidang efisensi tahun 2022 pada kategori manajemen energi di industri dan gedung disini terdapat beberapa subkategori dan persyaratan yang pertama yaitu gedung kecil dan menengah dimana calon peserta itu terbuka untuk semua jenis gedung yang telah beroperasi selama minimal tiga tahun dan konsumsi listriknya kurang dari sama dengan 2000 MWh per tahun kemudian yang kedua yaitu gedung besar dimana calon peserta terbuka untuk semua jenis gedung yang telah beroperasi selama minimal tiga tahun dan konsumsi listriknya lebih dari 2000 MWh per tahun kemudian yang ketiga industri pertambangan dan energi dimana calon peserta terbuka untuk semua jenis industri sektor pertambangan dan energi yang telah beroperasi selama minimal tiga tahun kemudian yang keempat industri manufaktur besar dimana calon peserta terbuka untuk semua jenis industri sektor manufaktur yang telah beroperasi selama minimal tiga tahun dan konsumsi energinya lebih dari 30.000 GJ per tahun kemudian yang kelima industri manufaktur kecederaan menengah calon peserta terbuka untuk semua jenis industri sektor manufaktur yang telah beroperasi minimal tiga tahun dan konsumsi energinya kurang dari sama dengan 30.000 GJ per tahun dan yang terakhir yaitu inovasi khusus manajemen energi dimana calon pesertanya terbuka untuk semua jenis gedung dan industri yang telah beroperasi selama minimal tiga tahun dan sub-categori ini mengacu pada proyek-proyek khusus teknologi mutakir teknologi canggih teknologi tepat guna serta implementasi manajemen energi yang fokus pada planning projection jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyesuaikan terkait calon peserta yang mau masuk ke sub-categori mana tapi bukan hanya di kategori manajemen energi ini saja nantinya juga akan ada kategori lain yaitu kategori gedung hemat energi dan kategori penghematan energi di instansi pemerintah jadi tetap update informasi terkait sosialisasi dari PSPE tahun 2022 kemudian untuk penerima manfaat dalam ajang penghargaan sub-roto bidang efisensi energi ini yang pertama pastinya adalah pendapatkan tropi dan belakat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian yang kedua adalah menjadi objek promosi kampanye hemat energi kepada masyarakat yang ketiga adalah akan diundang untuk sharing pengalaman atau berbagi kisah sukses pelaksaan penghematan energi dalam berbagai kegiatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral baik itu dari seminar workshop maupun sosialisasi kemudian yang keempat berhak mewakili Indonesia di ajang ASEAN Energi Award pada tahun berikutnya kemudian yang kelima mendapatkan skor penuh dalam penilaian aspek efisensi energi untuk sertifikat proper kemudian yang tidak kalah penting adalah pengalaman publik kredibilitas dan citra perusahaan yang baik karena telah turut berperan serta dalam penurunan emisi gas rumah haja jadi disini saya mencoba untuk menampilkan beberapa dokumentasi dari para pemenang baik pada ajang PSPE maupun pada ajang ASEAN Energi Award kemudian untuk timeline kegiatan atau rangkaian kegiatan penghargaan sepuluh bidang efisensi energi tahun 2022 yaitu pada bulan Maret sampai Mei akan adanya sosialisasi termasuk pada kegiatan hari ini yaitu pada kategori manajemen energi di industri dan gedung kemudian untuk minggu depan perlu saya informasikan bahwa pada tanggal 29 Maret nanti juga akan ada sosialisasi terkait kategori gedung hemat energi kemudian untuk minggu selanjutnya akan ada sosialisasi untuk kategori penghematan energi di instansi pemerintah kemudian untuk bulan Juni sampai Juli nanti akan ada konsultasi penyusunan proposal yang mana kegiatan pada bulan Juni sampai Juli itu terdiri dari workshop tata cara penulisan atau tips dan trik dalam penyusunan proposal kemudian juga akan ada pendampingan dalam penyusunan proposal lanjut untuk bulan Juli sampai Agustus nanti submit proposal dan pesioner dan pada akhir Agustus akan ada kegiatan penjurian dan pada bulan September adalah puncak dari rangkaan kegiatan ini yaitu pengumuman pemenang penghargaan superlutopidang efisiensi energi tahun 2022 jadi kenapa pada bulan September karena pada bulan September ini nantinya bertepatan dengan hari pertambangan dan energi tetapi perlu saya informasikan bahwa pelaksanaan pengumuman penghargaan superlutopidang efisiensi tahun 2022 nanti akan disoni kembali mengingat nanti kondisi pada bulan September kemudian media informasi kegiatan penghargaan superlutopidang efisiensi tahun 2022 nanti bisa diakses atau bisa dipantau di website Sinergi kemudian ada website PSBE yang ada di sdm.go.id dan juga platform resmi media sosial dari DJN APTKE kemudian apabila dari bapak-ibu calon peserta ingin menanyakan atau mengetahui informasi bisa juga mengirim email ke sekretariat psbe at gmail.com ataupun ke psbe at sm.go.id kemudian nanti untuk link materi yang akan diberikan panitia pada hari ini nanti akan dilampirkan beberapa contoh proposal pemenang tahun lalu sebagai referensi Bapak-Ibu sekalian kemudian juga ada format proposal kemudian juga ada link materi pada hari ini dan juga ada guideline untuk kategori manajemen energi di industri dan bangunan gedung demikian yang bisa sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Putri Rosanti atas paparan yang disampaikan sedikit saya tadi meng-highlight terkait manfaat mengikuti PSPE ya Bu yakni mendapatkan poin penuh untuk efisiensi energi di penilaian proper nah penilaian proper ini yang banyak dikejar oleh perusahaan karena nilai proper yang tinggi biasanya akan mendapatkan rate pembiayaan bank yang lebih rendah sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya kami mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis di back office kami semoga acara selanjutnya akan lancar hingga pada siang hari nanti selanjutnya pemaparan manajemen energi dan pelaporan online manajemen energi atau POME yang akan disampaikan oleh Bapak Catur Wahyu Prasetyo selaku analis kebijakan ahli muda di Direkturat Konservasi Energi kepada Bapak Catur Wahyu Prasetyo kami persilahkan Selamat pagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pemak 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 Mas Andi Jadi yang akan memaparkan terkait manajemen energi dan pelaporan online kebetulan adalah saya yang ditugaskan mewakili Pak Catur yang sedang berhalangan hadir seperti itu Baik Terima kasih Pak Radit atas kesediaannya kami persilahkan Pak Raditio Yudanto untuk memaparkan pemaparannya silahkan Pak Baik terima kasih Mas Andi atas waktunya sebentar saya akan coba share screen Apakah sudah terlihat Sudah Pak silahkan Baik Bapak dan Ibu sekalian perkenalkan nama saya Raditio Cahyo Yudanto saya berada di kelompok koordinator pengawasan konservasi energi tepatnya di kelompok pengawasan manajemen energi disini saya akan mencoba menjelaskan terkait program manajemen energi dan pelaporan online manajemen energi yang yang pertama terkait dengan target konservasi energi di mana di tahun 2025 kita berdasarkan kegejakan energi nasional PP79 tahun 2014 kami memiliki target penurunan intensitas energi final sebesar 1% per tahun yang dimana penurunan konsumsi energi final 17% dari BAU dengan skenario di tahun 2025 sebesar 17% kemudian target di tahun 2030 sebesar 22% dan terus hingga di 2050 sebesar 39% adapun konsumsi energi final didiluminasi oleh sektor transportasi kemudian industri komersial dan rumah tangga berikutnya kondisi energi dan komitmen nasional yaitu dimana saat ini batubara masih mendominasi tangsa pemanfaatan energi nasional dan memiliki emisi karbon yang cukup besar sehingga itu pemanfaatan EBT ke depannya akan terus didorong selama nanti target penurunan emisi CO2 itu di tahun 2030 kami memiliki target penurunan sebesar 314 juta ton CO2 dan saat ini baru tercapai di tahun 2021 itu sebesar 67 juta ton CO2 yang dimana ini dibutuhkan effort yang cukup besar untuk mencapai target-target tersebut nah adapun saat ini kami telah mengeluarkan sebagai macam instrumen kebijakan terkait konservasi energi yang salah satunya yang terbaru ada di tahun 2021 kami telah mengeluarkan permain SDM nomor 14 tahun 2021 tentang penerapan standar kinerja energi minimum untuk peralatan pemanfaat energi yang meliputi yang didukung oleh keputusan menteri SDM terkait skem dan label tanda hemat energi untuk pengkondisi udara lemari pendingin kipas angin dan penanak nasi ada pun peraturan terkait manajemen energi kami telah mengeluarkan permain SDM nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen energi yang merupakan turunan dari PP nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi nah berikut adalah standar-standar yang di bidang konservasi energi yaitu meriputi standar sistem manajemen energi seperti Bapak-Ibu Kutawi sudah ada SNI ISO 50.001 tahun 2018 tentang sistem manajemen energi kemudian SNI ISO 50.002 2014 tentang audit energi hingga SNI yang terakhir itu SNI 50.004 tahun 2020 tentang sistem manajemen energi pedoman untuk pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan ISO 50.001 sistem manajemen energi ada pun standar efisiensi energi pada bangunan itu telah dapat dibaca di sini ada SNI nomor 6196 terkait prosedur audit energi pada bidung bangunan kemudian standar kompetensi kerja yaitu mengalui capman ketenaga kerjaan nomor 80 tahun 2015 tentang jabatan kerja manajer energi di industri kemudian ada capman ketenaga kerjaan nomor 53 tahun 2018 tentang SKKNI bidang audit energi yang menggantikan SKKNI auditor yang sebetulnya tahun 2012 kemudian ada juga capman ketenaga kerjaan nomor 223 tahun 2020 tentang SKKNI bidang pengukuran dan verifikasi kinerja energi untuk SKKNI manager energi tahun 2015 ini kami sedang merencanakan untuk melakukan revisi terhadap SKKNI tersebut untuk mendukung terhadap perubahan-perubahan kedepannya nah ini terkait kami sedang pada tahun ini sedang melakukan yaitu rencana revisi terhadap PP konservasi energi nomor tahun 2009 tadi kita sedang melakukan revisi yang insyaallah kemungkinan akan diterbitkan disahkan pada tahun ini semoga bisa diterbitkan kemudian yang ini untuk mendukung konservasi kedepannya dikarenakan yang pertama adalah masih kurangnya di PP sebelumnya itu masih kurang terhadap pengalasan dan minimnya peraksanaan konservasi energi dan untuk mendukung pencapaian target nasional melalui PP nomor 79 tahun 2014 kita masuk ke bagian manajemen energi sebenarnya manajemen energi apa sih yang dimasukin dengan manajemen energi merupakan pengelolaan pemanfaatan energi yang efektif dan efisien guna menghasilkan produk yang maksimal melalui tindakan teknis yang terus struktur dan terdokumentasi dengan baik yang dimana disini termaktub dalam Permen 14 tahun 2012 tentang manajemen energi yang diwajibkan bagi pengguna energi di atas atau sama dengan 6.000 ton oil equivalent atau setara 69 GWH itu wajib menerapkan manajemen energi untuk wajiban manajemen energi itu poin-poinnya ada 5 poin yang pertama adalah menunjuk manajer energi yang dalam hal ini manajer energi yang bersertifikat kemudian menyusun program konservasi energi yang ketiga melakukan audit energi secara berkala dan yang audit energi ini dilakukan oleh auditor yang bersertifikat selama kurang-kurangnya 3 tahun melakukan audit energi sekali kemudian melaksanakan rekomendasi hasil audit energi dan yang kelima melaporkan pelaksanaan manajemen energi ada pun untuk penerapan manajemen energi yang sistematik itu dapat melalui melakukan implementasi sistem manajemen energi yang berbasis ISO 501001 terkait sistem manajemen energi yang dimana disini sudah terformat yaitu ada terkait kegiatan yang dinamakan plan do check and action yang dimana plan ini meliputi Bapak dan Ibu melakukan review energi yang tadi seperti audit energi kemudian menetapkan baseline kemudian menetapkan indikator kinerja energi atau ENPI tujuan dan sasaran setelah rencana aksi yang diperlukan untuk memberikan hasil yang akan meningkatkan kinerja energi sesuai dengan kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan Bapak dan Ibu sekalian setelah melakukan plan kita masuk dalam tahap yang namanya do yang dimana melaksanakan rencana aksi dari yang telah disusun sebelumnya terhadap pengelolaan energi setelah dilakukan maka kita masuk dalam tahap checking yang dimana gini memantau memantau dan mengevalu untuk mengukur dan mengevaluasi terhadap proses-proses dan karakteristik kunci atau karakteristik yang sudah dilakukan sehingga operasi manajemen energinya ini tetap menuju apa yang telah ditargetkan tadi seperti itu kemudian disini mengambil tindakan untuk terus meningkatkan giliran energi dan energi manajemen sistem atau INMS nah ini disini ada grafik terkait pendekatan secara bagaimana secara yang business as usual atau pendekatan yang tidak menggunakan manajemen energi dan pendekatan yang telah tersistem dimana pendekatan yang secara BAU ini dia ketika Bapak dan Ibu melakukan audit energi dia tidak dibarengi dengan adanya seperti meletapkan prosedur dan sebagainya dia sehingga akan turun ketika hanya ketika Bapak dan Ibu melakukan investasi di kegiatan konservasi energinya namun tidak terkendali sehingga dia akan naik lagi di seksus berikutnya namun dengan menggunakan sistem manajemen energi dimana ini sudah dibundling terkait ada komitmen manajemen dari awal kemudian ada review terhadap penggunaan energinya dan ada SOP atau standar operatif prosedurnya sehingga pelaksanaan penghematan energi atau konservasi energinya akan lebih stabil seperti itu dimana digambarkan pada gambar yang sebelah kanan ini nah ini kami perlu sampaikan bahwa di gedung kami pun di gedung selamat beratanata telah mengimplementasikan sistem manajemen energi ISO 50001 sejak tahun 2019 dimana gedung kami menjadi gedung kementerian pertama yang bersertifikat ISO 50001 dan rata-rata itu berhasil menurunkan pemakaian energi sebesar 2 hingga 4 persen dari baseline tahun 2018 yaitu baseline sebelum kami menerapkan implementasi ISO 50001 seperti itu nah ini ada 5 gedung di Indonesia yang telah menerapkan ISO 50001 yang pertama ada di gedung badan pengkajian penerapan teknologi atau BRIN sekarang kemudian di JNB TKI di gedung kami kemudian gedung sekitaria Jenderal Kementerian SDM di PT Angkasa Pura untuk Bandara Ngurah Rai dan PT Angkasa Pura 2 untuk Terminal 3 Soekarno-Hatta kami harapkan gedung-gedung di Indonesia dapat bertambah jumlahnya yang menerapkan sertifikasi ISO 50001 nah ini untuk secara total jumlah yang sudah mengimplementasikan ISO 50001 yaitu sebanyak 137 perusahaan atau lembaga di tahun 2021 yang terdiri dari 49 perusahaan sektor energi 5 dari sektor bangunan dan 82 perusahaan di sektor industri disini untuk pembangkitnya yang telah menerapkan ISO itu ada 31 pembangkit kemudian 15 di sektor minyak dan gas bumi dan di 4 sektor perusahaan tambang kemudian untuk di sektor industri sendiri ada 24 perusahaan di sektor makanan dan minuman kemudian 17 perusahaan di sektor manufaktur 6 perusahaan di sektor tekstil dan 14 perusahaan di sektor agro dan pub and paper kemudian 20 perusahaan di sektor kimia dan ini yang baru yaitu 1 perusahaan di sektor transportasi yang baru masuk yaitu PT Pelabuhan Indonesia di Terminal Peti Kemas Semarang nah ini grafik yang ditampilkan terkait pelaporan dari perusahaan yang disampaikan kepada kami oleh perusahaan yang sudah bersetifikat ISO 5001 dimana pada tahun 2021 itu sudah dapat sebanyak 75 perusahaan yang telah menerapkan ISO dan melaporkan kepada kami terkait pelaksanaan manajemen energinya dimana pada tahun 2021 sebenarnya itu dicapai penghematan energi sebesar 11.000 GWH atau setara penurunan emisi sebesar 4,7 juta ton CO2 dimana melalui penerapan sistem energi ini rata-rata perusahaan-perusahaan tersebut dapat menurunkan konsumsi energi sebesar kurang lebih 5% dari baseline mereka dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan ISO ini mereka komplains terhadap KP70 tahun 2009 yang tadi yaitu memiliki manajemen energi bersertifikat memiliki program konservasi energi melaksanakan audit energi secara bertala melaksanakan rekomendasi hasil audit energi dan menyampaikan pelaporan kepada pemerintah nah ini untuk lembaga-lembaga sertifikasi ISO 51 yang ada di Indonesia nah ini untuk identifikasi pengguna energi di atas 6000 ton oil ekosalun tadi yaitu sampai saat ini teridentifikasi sebanyak 350 perusahaan dan sebanyak 235 perusahaan diantaranya telah memaksanakan pelaporan atau memberikan pelaporan kepada kami nah ini terkait insentif dan disinsentif di bidang manajemen energi yang pertama adalah untuk bisnis yang dulu yaitu memberian peringatan secara tertulis nah peringatan ini adalah kami akan menyurati kepada badan-badan usaha yang belum pernah melaporkan kepada kami dan kemudian yang tahap yang berikutnya yang belum ini belum pernah kami berikan yaitu terkait pengumuman di media masa dan rekomendasi pemberian sanksi terkait insentifnya sendiri saat ini untuk insentif fiskal masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang fiskal kemudian insentif fiskalnya sendiri kami memberikan yaitu pelatihan-pelatihan semacam pelatihan konservasi energi yang dapat diwujudkan dalam bentuk kapasiti building dan sertifikasi manajer energi kepada badan usaha yang belum aware terhadap mandatory energi kemudian sertifikat penghematan energi yang telah diberikan kepada badan usaha yang patuh terhadap mandatory manajer energi jadi sertifikat penghematan energi ini bentuknya adalah setiap Bapak dan Ibu melaporkan kepada kami nanti ketika laporan tersebut sudah kami approve Bapak dan Ibu akan mendapatkan semacam tanda terima pelaporan manajer energi kemudian audit audit energi ini bisa disubstitusi dengan bentuk pendampingan lainnya seperti pendampingan dalam implementasi dan sertifikasi ISO 50.001 Sistem Manajemen Energi ini di biasakan pada konsep RPP terkait konservasi energi yang sedang kami susun seperti itu nah ini untuk lembaga sertifikasi profesi di bidang konservasi energi yaitu saat ini ada terdapat 6 LSP yaitu LSP HK LSP Energi LSP BPSDM KSDM LSP Benefita LSP Persemanian Indonesia dan LSP Geo Minerba dan Energi ada pun jumlah manajer dan auditor energi hingga saat ini yaitu pada tahun 2021 itu sebanyak 1.460 orang yang kompeten di bidang memegang sertifikat manajer energi bersertifikat kemudian untuk auditor energi sebanyak 1.459 orang nah ini implementasi manajemen energi di sektor pembangkit dan MIGES dan SDM yaitu pada tahun 2021 itu terdapat sebanyak 72 perusahaan yang menyampaikan laporan pada kami yang 63 diantaranya sudah masuk kategori hijau atau kategori yang tadi memenuhi compliance terhadap PP70 tahun 2009 dan sisanya 9 perusahaan masih masuk dalam kategori kuning yang artinya disini hanya memenuhi sebagian dari 5 kriteria yang tadi seperti itu nah untuk berikutnya ada implementasi manajemen energi di sektor industri nah disini pada tahun 2021 itu terdapat sebanyak 101 perusahaan yang telah menyampaikan laporan kepada kami dan 63 diantaranya masuk dalam kategori hijau dan 38 perusahaan masih dalam kategori kuning nah ada pun untuk penghematan energi disini dari 173 perusahaan yang melaporkan itu penghematan energi yang dicapai adalah sebesar 16.043 GWH dan pencapaian penurunan emisi sebesar 6,7 juta ton CO2 ini berikutnya terkait dengan sistem informasi konservasi energi atau lebih dikenal dengan sinergi jadi sinergi ini merupakan suatu website yang dimana disitu memuat segala informasi terkait konservasi energi termasuk informasi terkait scan dan label kemudian pelaporan online manajemen energi dan terhubung juga dengan website atau aplikasi subroto award pengagahan subroto di bidang efisiensi energi dimana nanti di sistem ini juga memuat success story atau kisah-kisah sukses dari perusahaan-perusahaan yang berhasil memenangkan penghargaan di bidang efisiensi energi adapun untuk sistem informasi konservasi energi atau sinergi ini berawal dari awal dari pelaporan online manajemen energi yang sudah dikembangkan sebelumnya dan kemudian dikembangkan lagi menjadi website sinergi dimana nanti website sinergi ini menjadi sebagai simpul media interaksi yang memberikan informasi dan support kepada para pemanggup kepentingan terkait dan menciptakan komunitas konservasi energi menciptakan sinergi dengan kementerian dan lembaga lain termasuk dengan pendang sinergi di sini berfungsi juga sebagai one stop website atau one stop app aplikasi yang dimana memuat aplikasi platform online aplikasi scan dan labeling peralatan support dan kalkulator energi selain itu dalam sinergi juga memuat regulasi standar dan program konservasi energi kisah sukses konservasi energi benchmarking energi manajemen energi dan workshop dan pelatihan konservasi energi serta publikasi di bidang konservasi energi berikutnya berikutnya aplikasi sinergi sendiri bisa diakses di simebtke.sdm.go.id slash sinergi nah ini saya perlu sampaikan dalam kaitan dengan prestasi Indonesia dalam ajang asian energi efisiensi dan konservasi best practice award yang pertama untuk di green building itu dimenangkan oleh green office park 9 kemudian di bidang manajemen energi gedung selamat batalata kemudian SDM atau gedung bidang MBTKI itu meraih penghargaan meraih posisi first runner up dan untuk kategori large building dan gedung hairul saleh di kemudian SDM memperoleh second runner up di kategori small and medium building nah ini untuk pemenang-pemenang juga yang di bidang yang lain seperti itu nah ini untuk prestasi Indonesia dalam ajang clean energy ministerial clean energy leadership awards jadi setiap pemenang yang dari PEN atau PSBE itu kita promote ke asian energy award dan jika menang lagi akan masuk di ajang clean energy ministerial leadership award yang dimana pada tahun 2020 itu kita yang menangkan adalah dari PT Indofood CBP sukses makmur ya berikut untuk sesi yang manajemen energinya sudah selesai maka saya akan memaparkan terkait pelaporan online manajemen energinya nah berikutnya terkait pelaporan online manajemen energi nah disini di latar belakangnya dulu yaitu tadi berawal berawal dari undang-undang nomor 30 tahun 2007 terkait energi dan kemudian di PP 7 turunannya yaitu peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi yang mewajibkan bagi pengguna energi di atas 6.000 ton oil equivalent per tahun untuk menerapkan manajemen energi turunannya yang diatur dalam Permen ESDM nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen energi dan berikutnya ada target berdasarkan Perpres 2022 tahun 2017 tentang Ruen yang dimana disitu targetnya capaian penghematan energi di tahun 2025 itu mencapai 141 juta 141 gwh dimana pada tahun 2014 itu capaian penghematannya masih 120 gwh nah disini dapat saya sampaikan terkait milestone pengembangan aplikasi pelaporan online yang dimana tahun 2014 itu merupakan awal dari pelaporan melalui website yang kita sebut dengan POME versi pertama kemudian di tahun 2015 POME versi pertama ini mulai digunakan berikutnya di tahun 2017 ada perbaikan untuk menambah fitur benchmarking dan perhitungan otomatis Mali POME versi kedua masuk pada tahun 2019 itu pengembangan Mali pengembangan sinergi yang memasukkan mengembangkan lagi dari POME tadi menjadi website konservasi energi yang menambahkan fitur skam dan PSBE pada tahun 2020 Mali sinergi di jenai BDKI merespon pandemi COVID dengan berbagai webinar untuk mengantisipasi dampak pada bisnis dengan cost efisiensi nah ini seperti yang saya sampaikan tadi yaitu terkait aplikasi sinergi ini untuk konten-konten sinerginya yang dapat diakses di cemenbtqe.sdm.id stress sinergi dalam aplikasi sinergi ini terdapat program konservasi energi kisah sukses database peralatan informasi sertifikasi portfolio jasa penunjang konservasi energi pelaporan online meliputi manajemen energi skam dan label kemudian penghargaan subrotol di bidang efisiensi energi serta artikel-artikel dan publikasi yang berkaitan dengan konservasi energi nah ini saya tampilkan terkait dampaknya dimana pada saat 2012 hingga 2014 itu jumlah yang melaporkan masih sangat sedikit karena laporan disampaikan dalam bentuk manual hard copy yang dikirimkan kepada kami dan mulai tahun 2015 hingga 2018 terlihat kenaikan yang sangat signifikan setelah kami melancing untuk pelaporan online manajemen energi dimana saat itu jumlah yang melaporkan meningkat hingga 148 perusahaan dan setelah di launchingnya sinergi pada tahun 2020 pada tahun 2021 jumlah pelaporan manajemen energi mencapai 173 perusahaan dan dimana ini berimplikasi terkait dengan penghematan energi yang tercapai dimana jika diakumulasikan secara kumulatif jumlah total penghematan energi sejak tahun 2013 hingga 2021 itu mencapai 79.000 GWH dan menurut emisi sebesar 24 juta ton CO2 nah disini ada saya tampilkan terkait pelaporan online manajemen energi yang merupakan bagian dari sinergi disini ada diagram alur yang pada ibu lihat yaitu diagram alur pelaporan manajemen energi dimana nanti jika belum punya akun maka membuat akun yang dapat dilakukan melalui proses sign up dan kemudian melakukan pengimputan laporan dan kami dari DGNPTKI akan melakukan verifikasi jika diperlukan verifikasi lapangan maka dibutuhkan kami akan melakukan verifikasi lapangan untuk verifikasi kegiatan konservasi energi yang telah disampaikan melalui pelaporan tadi dan di ujungnya jika laporan tersebut sudah di approve maka kami akan menerbitkan atau terkait sertifikat laporan manajemen energi ada pun tujuan dari penggunaan aplikasi ini yang pertama adalah melalui aplikasi laporan online manajemen energi yaitu memudahkan kegiatan pengawasan dan penggunaan data mempermudah penggunaan data memberikan manfaat bagi penggunaan industri melalui fitur IKE sehingga dapat melakukan benchmark terhadap sektor jenis kemudian memberikan penghargaan terhadap perusahaan melalui sertifikat yang dapat digunakan untuk menambah per KLHK ini pada sistem POM yang baru atau pelakon yang yang baru ini kami membagi akun yaitu menjadi akun holding dan akun site akun holding merupakan badan usaha yang memiliki otoritas untuk membuat dan memasuk akun site sedangkan akun site diklasifikasikan sebagai sektor dan setiap sektor memiliki format isian pelakoran yang berbeda jelis-jelis akun site antara lain adalah untuk akun industri akun bangunan gedung dan akun transportasi yang masih dalam tahap perencanaan nah ini saya tampilkan terkait tampilan dari akun holding dan akun site dimana akun holding ini maksudnya adalah dimana bagi bapak dan ibu yang perusahaannya atau mengolah gedung yang memiliki lebih dari satu site atau perusahaan perbangunan gedung maka di sini akun holding ini sebagai akun induknya dan di sini untuk digunakan untuk mengelola dan memonitor akun site nah sedangkan akun site itu digunakan untuk melaporkan pelaksanaan manajemen energinya jadi semua data-data terkait pelaporan energi penggunaan energi produksi itu dimasukkan di akun site akun site ini dikelola oleh masing-masing PIC site perusahaan perbangunan gedung nah untuk registrasi akun registrasi akun ini jadi bapak dan ibu sekalian yang bagi yang belum memiliki akun itu registrasi dilakukan dengan yang registrasi akun yang dimasukkan di sini adalah registrasi akun holding nah dalam registrasi ini dibutuhkan upload dokumen berupa selat permohonan pembuatan akun untuk permohonan selat pembuatan akunnya ini yang pertama formatnya adalah ada kop perusahaan kemudian ditandatangan oleh atasan langsung dari bapak dan ibu sekalian tujuannya agar kami dapat memverifikasi akun yang diajukan itu merupakan akun dari benar-benar akun dari perusahaan bapak dan ibu sekalian setelah diverifikasi maka bapak dan ibu dapat memulai menerima akun holding tadi dan untuk membuat akun site yang berada di tempat bapak dan ibu sekalian ini adalah poin-poin pelaporan yang disampaikan dalam POME yaitu yang pertama adalah profil perusahaan dan sistem manajemen energi kemudian terkait data peralatan penggunaan energi dan transformasi energi kemudian data konsumsi energi dan sumber energi data produksi yang menjadi indikator kinerja energi kemudian kegiatan konservasi energi dan pelaksanaan audit energi jadi lima item ini yang perlu disiapkan dalam pelaporan online manajemen energi ini untuk tampilan dari informasi umumnya seperti perugahan status kemedikan NPWP tahun awal beropasi dan sebagainya kemudian ini terkait operasi manajemen energinya dimana ada apakah terdapat kebijakan efisi energi kemudian apakah terdapat organisasi apakah memiliki sertifikat SNI ISO apakah memiliki manajemen energi berkertifikat dan sebagainya kemudian untuk dibangunan gedung itu ada parameter khusus yaitu memasukkan was bangunan was bangunan ber-AC jimbah lantai dan jumlah operasional gedung dalam satu tahun untuk penanggung jawab energinya sendiri disini diisi PIC yang memang ditugaskan untuk bagian energi di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian nah ini untuk bagian item terkait peralatan pengguna energi kemudian ada peralatan transformasi juga nah ini untuk di bangunan gedung itu peralatan yang masukkan ada sistem beninginan sistem tata cahaya sistem transportasi dan lain-lain nah ini terkait PNPI ini hanya baru ada di sektor industri yang dimana sabar dan Ibu sekalian masukkan energi performance indikatornya terkait baseline terkait variable yang mempengaruhi konsumsi energi seperti variable product ini untuk tampilan di step proper energi pada bagian sumber energi nah ini tampilan konsumsi energi yang di bangunan gedung pada pemakaian konsumsi listrik PLTS dan konsumsi gasnya ini untuk data konsumsi energi nah ini untuk kegiatan konservasi energinya jadi nanti pada step yang ke empat atau yang kelima itu ada terkait memasukkan kegiatan konservasi energi yang dimana kalau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi energi ini dimasukkan pada step ini yaitu tentunya adalah misalkan penggantian katalis penggantian penggantian lampu kalau dibangunan gedung atau penggantian killer atau AC itu bisa dimasukkan di sini ya berikut yang demikian yang bisa saya sampaikan terkait manajemen energi dan pelaporan online manajemen energi untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih Bapak Radityo atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali dan lengkap ya sedikit saya headline tadi dari paparan Bapak Radityo bahwasannya saat ini telah disusun standar mulai dari standar peralatan hingga standar manajemen energi dengan adanya standar-standar ini akan membantu Bapak Ibu untuk menerapkan efisiensi energi di tempat Bapak Ibu yang nantinya akan membantu menurunkan biaya energi penerapan manajemen energi juga sudah semakin mudah dengan semakin banyaknya lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi serta semakin mudahnya pelaporan online manajemen energi nah terkait dengan pelaksanaan manajemen energi paparan selanjutnya terkait dengan best practice atau contoh penerapan manajemen energi jika Bapak Ibu para hadirin ingin mengajukan pertanyaan silahkan untuk mengetik di kolom Q&A dimana para panelis nantinya bisa langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu melalui Q&A atau jika para panelis berkenan akan menjawab secara langsung pertanyaan Bapak Ibu pada nanti di akhir sesi acara kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Nanang Nazarudin selaku manajer energi PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dimana pada perusahaan ini telah dilaksanakan manajemen energi dengan penghematan biaya yang cukup signifikan untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama paparan dari Bapak Nanang Nazarudin kepada Bapak Nanang Nazarudin kami persilahkan terima kasih Pak Andi untuk kesempatannya bisa suara saya sudah bisa ya Pak Andi sudah masuk Pak silakan untuk share screen dan open videonya baik Pak Dian tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semuanya salam sejahtera bagi kita semua yang terahmat Ibu Puspa Dewi selaku Direktur Konferen energi yang terahmat kepada Bapak dan Ibu pejabat tinggi ESDM juga kepada Bapak Ibu keserta Sosialisasi SPB ini 2021 2022 ini terima kasih atas kesempatan pada kami PT PHUMO sebagai kemarin pemenang penghargaan sebrot award untuk kategori industri dan gedung untuk melakukan sharing best practice manajemen energi pada industri dan bangunan disini saya Nana Masari di Busu merupakan manajemen energi bersama tim ada Pak Eko ada Pak Helmi ada Mas Habil Mbak Dian Mas Tis Gunawan dan Mbak Anissa Mas Erio dan Pak Riza nanti akan untuk presentasi ini akan dilakukan gantian di tim kami baik Pak lanjut ini adalah propil perusahaan kami PHE WMO merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang bekerja di area offshore di mana kami memulai memulai PC menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia dengan misinya memaksimalkan potensi minyak dan gas bumi West Madura offshore melalui kegiatan operasional yang aman dan dapat diandalkan untuk memberikan manfaat bagi para stakeholder luas konsesi kami adalah 1499.32 km persegi di mana letak kami adalah di antara pulau Madura dan pulau Baoyan makanya disebut dengan West Madura offshore atau pelautan di sebelah barat Madura produksi kami pada tahun 2020 kemarin oil sekitar 2871 BOPD memang ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya decline terus gas sekitar 94.3 MMSCFD kami juga memiliki produksi fasilitas filtering station ada dua P3 dan CPP sedangkan untuk onshore receiving facility ada satu ini letaknya di versi atau ORF platform kami ada 16 platform terus sumur eklorasi itu ada 78 terus sumur development ada sekitar 82 dan sumur yang saat ini berproduksi ada 38 untuk subsidi lain kita memiliki untuk tipa gas sekitar 162.99 kilometer untuk gas untuk oilnya sekitar 141.61 kilometer jadi retak kami 62 kilometer dari pelabuhan gusik lanjut ini adalah latar belakang untuk melakukan efisi energi atau komensi yang menjadi kewajiban dan perhatian bagi berbagai stakeholder seperti pemerintah KLH rencana pembangunan SDM sekitar migas juga merupakan kepentingan dari perusahaan dan masyarakat dan selain itu juga tadi sudah disampaikan bahwa jika tidak memenuhi ada sanksi dan denda juga terhadap proper juga ada ancaman turunnya peringkat proper kami sebagai PHIWMO berkomitmen untuk komplai terhadap pelaporan pemerintah seperti juga tadi pelaporan-pelaporan ada yang simpel untuk KLH DAPOMI DSDM proper juga pelaporan-pelaporan yang kami lakukan latar belakang penggunaan dan efisien energi ada suatu pertanyaan apakah upaya efisiensi dan yang sudah dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien dari pelaksanaan sistem manajemen energi ISO 5001 dapat menjadi salah satu solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja energi perusahaan itu yang kami rasakan baik mbak lanjut dalam menjalankan operasinya kami di tahun 2018 PHIWMO menggunakan energi lebih dari 2 juta gigajoule per tahun juga menghasilkan emisi sekitar 180 180 karbon dioksidaton ekipelan juga emisi yang lainnya sekitar 20 ton gas pencemar lain dari jumlah itu setara dengan gas rumah kaca dari proses charging dari sekitar 35 juta smartphone pada satu bersamaan energi yang kita gunakan dan emisi yang dikeluarkan itu setara dengan 64 ribu mobil per tahun baik mbak lanjut mbak lanjut mbak jian bisa lanjut mbak baik sistem yang kami terapkan dalam manajemen energi yaitu menggunakan siklus PDCA yang tadi sudah dikerangkan juga jadi siklus dimulai dengan komitmen manajemen identifikasi peralatan pengguna energi termasuk signifikan energi use atau SAU kajian energi dan perencanaan program efisiensi serta perawatan peralatan lanjut dengan siklus do nya terdiri dari pembuatan dan pencatatan data energi pada database dan pelaksanaan perencanaan program serta perawatan sedangkan untuk siklus check dan action nya terdiri dari monitoring data realisasi review management dan continual improvement yang kita lakukan dan selalu berkesinambungan lanjut dalam penerapan manajemen energi yang tadi sudah disampaikan bahwa kita mengalami seiklus PDGA diawali dengan komitmen manajemen yang tertuang dalam kebijakan energi jadi PHOMO turut aktif dalam melakukan update kebijakan energi setiap tahunnya yang didasarkan pada peraturan peraturan terbaru yang berlaku dari komitmen PHOMO berkomitmen dalam pencapaian target efisien energi dengan nilai target sekitar 5% dari tahun 2018 sampai 2025 pencapaian target efisien energi yang telah dicapai pada sampai di 2020 ini sekitar 2% jadi untuk target ini tertuang di kebijakan energi selain itu di dalam kebijakan energi PHOMO berkomitmen dalam melaksakan audit energi yang berkala setiap 3 tahun dan berupaya memperoleh sertifikasi ISO 50.001 dan alhamdulillah PHOMO sudah mendapatkan sebagai bagian dari upaya mengidentifikasi peluang untuk perbaikan terus menentukan tujuan yang tepat sasaran melakukan perhitungan finansial dalam program penghematan energi dengan pendekatan payback period sesuai dengan TKO TKO itu adalah prosedur kami yang berlaku di PHOMO dan rekam jejak pelaksanaan kegiatan ini merupakan surat penugasan dan tim energi PHOMO poin pertama ini dalam upaya meningkatkan kinerja energi maka dibentuklah surat penugasan tim efisiensi energi yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi kami yaitu PGM terus yang poin kedua ini adalah PHOMO membentuk tim khusus energi dalam upaya meningkatkan kinerja energi sebagai strategi khusus dalam bottom-up untuk melibatkan tim lapangan jadi kita memberikan tanggung jawab tanggung jawab karena tim yang ada di lapangan untuk melakukan efisiensi energi ini terdapat juga koordinator sebagai penghubung dalam kegiatan efisiensi energi tugas lain yaitu sebagai perencana dan evaluasi implementasi dan operasional serta monitoring pembagian tersebut berkiruan agar performa program efisiensi energi dapat berjalan dengan baik ini ini adalah rencana strategis PHEWMO yang di 2018 sampai 2024 PHEWMO berkomitmen dalam menurunguskan kerangka rencana strategi untuk pencapaian efisiensi energi dan menetapkan sasaran untuk tindak perbaikan dalam hal ini jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki selanjutnya sasaran efisiensi energi sebesar 5% yang tadi dari baseline energi di tahun 2016 memiliki indikator keberhasilan pada masing-masing program salah satu contohnya adalah turbo star memiliki indikator keberhasilan sekitar 78.400 gigajoule dan realisasi pada 2020 ini sudah mencapai 46.980 gigajoule terus dalam highlight yang merah ini adalah program implementasi ISO 5001 SMI ISO 5001 PHMO memiliki roadmap khusus dalam realisasi implementasi SMI ISO 5001 nanti mungkin akan disampaikan di slide berikutnya realisasi data implementasi berikutnya adalah realisasi yang dimulai di awal tahun 2019 kita mulai untuk ISO 5001 seperti yang terlihat di S-group dimana garis biru menandakan target awal kami dan garis merah merupakan realisasi dari implementasi ISO 5001 2018 dari S-group tersebut terlihat bahwa realisasi yang dilakukan oleh THI WMO secara berhasil mencapai target yang telah ditepatkan dari awal selanjutnya adalah ketersediaan dana program untuk efisiensi energi anggaran dana yang merupakan salah satu komiten perusahaan dalam meningkatkan efisiensi energi selain dari kebijakan dan tim energi yang ada budget ini telah kami budgetkan di WPNB dan di RKAP kami setiap tahunnya kita budgetkan dan mengupload budget tersebut sebagai salah satu komitmen dari program management lanjut ini adalah pelatihan di bidang energi selain tadi dari komitmen management terus dari tim energi dan budget juga kami dalam upaya menunjang kegiatan efisiensi ini dilakukan upaya meningkatkan kapasitas kompetensi personal melalui edukasi training salah satunya berikut ini adalah training yang telah dikambil kami lakukan terhadap personal kami yang ada di lapangan dan management salah satu awareness energy management system dari ISO 501001 total yang kami training sekitar 45 orang terus juga sertifikat manager energi memang ada kewajiban seorang manager energi harus bersertifikat kompetensi serta sertifikasi auditor energi ini juga harus bersertifikat selain itu juga ada pelatihan audit energi dan pelatihan konservasi energi baik untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh mas Gunawan silahkan mas Gunawan terima kasih Pak Nana izin melanjutkan Bapak-Bapak sekalian dari kondisi existing yang ada kami dapat menentukan sasaran kami bagi menjadi 5 kategori yang pertama adalah segi quality dari segi cost delivery atau environment dan moral dari kondisi awal sesuai yang ada di slide kami kami menentukan sasaran awal berupa yang pertama adalah efisiensi energi sebesar 152.266 pengurangan biaya energi sebesar 57.34 miliar per tahunnya sistem manajemen energi yang terpusat dan tersistematis pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 13.330 ton ekivalen per tahunnya dan yang terakhir adalah adanya kepuasan dan kepercayaan pekerjaan mengenai sistem manajemen energi dengan indeks kepuasan minimal adalah 70% selanjutnya seperti kita lihat bersama ini adalah roadmap daripada energi PHWMO yang dilakukan mulai dari tahun 2019 dari persiapan audit energi sistem sistem masjidat tapis dan penentuan baseline kemudian di tahun 2020 kami melakukan audit ISO 50.001 dan tahun 2021 melakukan audit surveilan ISO 50.001 setelah kita mendapatkan sertifikasi sertifikatnya dan kemudian sampai dengan tahun 2023 kami melakukan resertifikasi ISO 50.001 baik selanjutnya merupakan page yang menjelaskan tentang diagram konsumsi energi PHWMO dari tahun 2018 sampai 2021 di sebelah kiri diagram bermuernah biru merupakan konsumsi energi dari fasilitas produksi sedangkan warna orange atau cingga merupakan konsumsi energi fasilitas penunjang konsumsi energi ini berasal dari utilitas yang ada di PHWMO yang berbahan bakar diesel gas maupun penggunaan diesel untuk moda transportasi listrik dari perkantoran yang ada di fasilitas kami di ORF Persik diagram sebelah kanan merupakan beban emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional PHWMO dapat kita lihat bersama bahwa kedua kegiatan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai bukti kesuksesan PHWMO dalam efisiensi energi yang berdampak pada penurunan emisi selanjutnya kita berbicara tentang signifikan energi berdasarkan ISO 50 ribas 1 SU dapat didefinisikan sebagai penggunaan energi yang mewakili sebagian besar konsumsi energi yang dapat berpotensi cukup besar untuk meningkatkan kinerja energi SEU atau signifikan energi dapat ditentukan setelah melakukan identifikasi konsumsi energi pada slide ini menunjukkan SEU yang terbesar yang ada pada PHWMO adalah gas turbine kompresor kemudian gas turbine generator serta fuel gas yang digunakan untuk combustion di TGRS kami untuk pengolahan gas yang ada di ORF berikut ini adalah rencana aksi atau rencana program yang diperoleh melalui kajian energi yang dilakukan sebelumnya dan didapatkan 10 peluang penghematan yang telah teridentifikasi dari program-program tersebut beberapa program telah diimplementasikan sebagai program efisiensi energi yang berkelanjutan di PHWMO seperti peningkatan gas turbine kompresor dan diesel generator melalui program-program saja turbo cetar dan ekstrim selanjutnya adalah rencana program efisiensi energi PHWMO selain diperoleh dari kajian energi di selat sebelumnya ide program efisiensi energi juga muncul dari ide perwira PHWMO dalam menentukan program kami juga mempertimbangkan biaya investasi yang dibagi menjadi tiga yang pertama adalah no cost investment medium cost investment dan yang terakhir adalah high cost investment selanjutnya dalam melakukan monitoring data base program efisiensi energi PHWMO memiliki beberapa sistem yang pertama adalah bubble face yaitu program aplikasi database energi secara online data yang dapat disimpan berupa data penggunaan energi gas atau diesel fuel data produksi dan data-data penunjang lainnya data-data ini di input oleh tim lapangan kami dan secara online akan terupdate di sistem yang selanjutnya data-data tersebut akan direttif untuk dimasukkan ke dalam daftar peralatan dan kinerja energi dimana identifikasi yang telah kami lakukan menghasilkan 89 peralatan kemudian kami lakukan konversi dari low data menjadi data-data konsumsi energi dengan satuan gigajon selanjutnya berikutnya adalah aplikasi CCMC atau yang merupakan singkatan dari computerized centred management system aplikasi ini berisi data base dan sistem pelaporan peralatan energi yang berbasis predictive berdasarkan kriteria energi aplikasi ini mempunyai beberapa fitur seperti finding tracker pareto diagram history asset health dan fitur-fitur yang lainnya selanjutnya monitoring program efisiensi energi dilakukan dengan standar ISO 500001 dan kriteria proper sebagai bagian dari beyond compliance PHE WMO terhadap peraturan pemperintah saat ini programnya sudah dipantau berjumlah 18 program dengan parameter yang dipantau ada 3 kinerja biaya dan emisi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Abil silahkan Mas Abil baik saya akan melanjutkan dari 18 program yang dipantau tadi saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit beberapa program diantaranya nah ini yang pertama kami memiliki program PTS atau mandaannya TASITU Sattlet Boot Management System program ini merupakan dari proses pengiriman barang dan motor transportasi karyawan dari darat ke lapangan atau lepas pantai ataupun sebaliknya nah salah satu upaya yang kami lakukan dalam efisiensi energi adalah dengan cara melakukan pengelolaan pergerakan kapal atau fleet management system dengan mengatur ulang pergerakan kapal mengatur kecepatan kapal yang lebih efisien dan hemat bahan bakar serta kondisi saat standby itu dalam di-offshore harus dalam kondisi mati untuk menghemat konsumsi energinya serta terdapat teknologi dalam memonitor kecepatan dan lokasi kapal secara langsung dari radio kontrol nah dari program ini didapatkan hasil penurunan konsumsi energi sebesar lebih dari 15 ribu dajum serta penurunan emisi GRK lebih dari 10 ribu ton di kedua ekipalen serta menghemat biaya sebesar 134 miliar dari pembelian bahan bakar untuk pesan nah selanjutnya ada program yang namanya terbesar yaitu suatu sistem atau proses injeksi kimia antipolan yang dilakukan pada suksion land gas kompresor agar menjaga agar mencegah terbentuknya polimer atau pengotor yang akan menempel pada sisi rotor kompresor nah dengan adanya injeksi tersebut akan menjaga performa dari gas kompresor tetap optimal dari program ini dapat menurunkan konsumsi energi sebesar 191 ribu di gajuh serta penurunan emisinya lebih dari 9000 ton CO2 ekipalen dan biaya yang dihemat bisa lebih dari 59 rupiah dari penggunaan bahan bakar gas nah inovasi ini juga telah kami dasarkan hak cipta serta meraih penghargaan platinum pada ajang forum UIIA dan APQA Pertamina pada tahun 2018 kemudian ada program namanya Elbarkah atau kemudiannya elektronik basis redundansi kontrol piahan nah inovasi ini merupakan suatu sistem monitoring dan kontrol parameter dari 3 unit gas kompresor atau gas turbine kompresor yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan operasional dengan adanya program ini dari petugas di kontrol room mampu mengetahui performa dari DTC secara full time sehingga kita mampu menganalisis jika terjadi penurunan performa dari program ini konsumsi energi dapat diturunkan sebesar lebih dari 100.000 Joule serta penurunan emisinya lebih dari 5.000 ton CO2 ekipalem serta penyematan yang diperawas lebih dari 2 miliar inovasi ini juga telah kami datarkan hak cipta serta mengaruh penghargaan juga pada forum UIIA dan APQR tahun 2018 serta meraih peringkat 3 stars award dan base presentase dalam forum CIFIA APQO Pertuan Winam nah kemudian satu program lagi yaitu extreme atau external recycle system program ini merupakan sesuatu hasil re-engineering dari sistem pertipaan gas turbin dengan membuat jalur eksternal recycle sebagai make up gas source untuk menjaga jalur source line sehingga hasilnya performa DTC akan selalu terjaga nah program tersebut juga mampu menurunkan konsumsi energi sebesar lebih dari 100.000 gas maka pengurangan emisinya tidak lebih dari 5.000 tahun CIFIA Serta biaya yang dihemat lebih dari 5.000 inovasi ini juga telah terdaftar sebagai hak cita serta meraih penggaraan platinum pada perubu IA pada tahun 2021 ini serta masih banyak program lain yang mungkin akan panjang jika disampaikan di forum ini selanjutnya nah dari 18 program tadi berikut adalah hasil yang diperoleh yang diperoleh terlihat bahwa di grafik tersebut peningkatan efisiensi energi sebesar 291% dari tahun 2018 sampai tahun 2021 lebih tepatnya setelah dilakukan audit energi dan implementasi sistem dengan 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 adanya audit energi dan sistem dengan tersebut kami bisa lebih berfokus untuk program efisiensi tersebut dilakukan pada SEU kami sehingga potensi penurunan atau efisiensi energinya akan sebalik tinggi selain itu dampak positif lainnya dari efisiensi energi ini adalah penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2018 sampai tahun 2021 penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 144% nah ini gambarannya jika dibayangkan penurunan tersebut setara dengan emisi 35.000 emisi dari 7.800 mobil atau setara dengan satu mobil yang keliling dunia sebanyak 340 kali nah kemudian selain dari penghematan energi serta penghematan emisi kami juga menganalisi terkait pengaruh terhadap ekonomi perusahaan nah kami juga menghitung tieback periodnya dari program efisiensi energi untuk tieback period ini kami hitung dengan metode sederhana yaitu dengan jumlah biaya yang diinvestasikan dibagi dengan jumlah penghematan yang diperoleh nah hasil dari penghematan biaya berikut penghematan energi atau belitri isinya pada tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 95% yang mulanya hanya 56.6 miliar meningkat pada tahun 2020 mencapai 110.1 miliar berikutnya ini akan dibawakan oleh Pak Eko terima kasih Mas Mas Tabil saya mohon maaf ini video tidak bisa diri mungkin suara saja oke baik berikut ini merupakan grafik intensitas energi dari tahun 2016 sampai 2018 2020 pada grafik tersebut terlihat bahwa semakin besar nilai produksi maka intensitas pemakaian energi yang dihasilkan akan semakin kecil dimana seperti yang kita ketahui bahwa intensitas energi terhadap produksi adalah jumlah penggunaan energi dibagi dengan jumlah produksi dalam hal ini adalah satuan gigajoule per TOE dalam grafik dalam grafik ini nilai intensitas konsumsi energi terkecil yaitu terjadi pada tahun 2018 sejalan dengan dihasilkannya produksi yang paling besar yaitu pada tahun tersebut padahal upaya penghematan yang telah dilakukan kami mampu menahan kenaikan laju intensitas lebih dari 50% dengan menurunnya produksi yang cukup tinggi setiap tahunnya yaitu hingga mencapai 50% bisa dilihat pada grafik dari 2018 ke 2020 itu dimana produksi menurun drastis tetapi kami dapat mencapai untuk apa atau menahan laju intensitas energi dengan baik nah ini merupakan suatu prestasi tersendiri bagi kami PHWM dalam melakukan upaya penghematan energi hingga mencapai 291% seperti yang ditampilkan pada slide sebelumnya nah berikut sistem manajemen energi yang kami terapkan menghasilkan menghasilkan dampak positif sebagai berikut dari segi kualiti didapatkan efisiensi energi sebesar 729.003 gigajoule per tahun atau melebihi yang kami targetkan kemudian dari segi kos didapatkan penghematan biaya energi sebesar 110 miliar per tahun juga melebihi yang kami targetkan dari segi environment didapatkan penurunan emisi sebesar 35.492 ton COE ekivalent juga melebihi yang kami targetkan kemudian dari segi delivery didapatkan sistemasi data energi terpusat sesuai dengan yang kami targetkan berikutnya kami tampilkan adalah seluruh kegiatan dalam upaya peningkatan kinerja energi dimana disini melibatkan seluruh pihak terkait diantaranya adalah top level management dan karyawan-karyawan PHEWM yang turut aktif terlibat dalam upaya peningkatan kinerja energi ini misalkan untuk meningkatkan misalkan dalam dalam hal kami meningkatkan kompetensi seperti mengikuti training ASU 500001 dan lain-lain seperti yang disampaikan pada slide-nya Pak Nanang tadi sebelumnya kemudian juga mengikuti program-program continual improvement program atau CIP campaign efisiensi energi dan sebagainya disitu keterlibatan dari top management dan karyawan juga terlihat dengan baik berikutnya salah satu bentuk commitment management disini dalam upaya monitoring dan meningkatkan kinerja energi yaitu aktif melakukan energy management review setiap tahunnya dimana di dalam management review tersebut mendapatkan output yang berupa evaluasi energi dan dukungan dari manajemen dalam pelaksanaan program peningkatan efisiensi energi secara berkelanjutan kami kami juga aktif melakukan pelaporan pelaporan manajemen energi yang tadi disampaikan bumi pelaporan online setiap tahun serta mendapat penghargaan secara langsung oleh SPM pada tahun 2019 atas laporan dan komitmen dalam penerapan manajemen energi di tahun 2019 tersebut sesuai dengan NPP nomor 70 2009 tentang konservasi energi dalam kami PHWMO di sini aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan energi kepada seluruh karyawan di masing-masing site PHWMO kemudian juga sosialisasi rata kerja organisasi atau TKO pengelolaan energi ke fungsi terkait dan juga ada banner-banner dan lain-lain untuk sosialisasi ke pihak luar PHWMO diantaranya yang kami lakukan adalah seperti mengikuti forum komet Pertamina dan dianggap sebagai cara sumber juga ini adalah penghargaan yang telah di oleh diantaranya 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 Terima kasih. 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 Tim dari Energi juga menyampaikan peluang bagaimana untuk bisa meningkatkan penurunan energi kita dan juga termasuk penurunan dari gas buang kita. Juga tentunya tim juga harus menguasai bidang apa sih kita, apa sih sebenarnya yang dilakukan, yang pengaruh terhadap energi. Apalagi di perusahaan kami yang terlihat adalah produksi. Produksi kami secara natural itu adalah decline-nya adalah 50%. Ini sebagai tantangan. Jadi harus tetap melakukan efisiensi. Kalau enggak, lumayan akan menguras biaya juga untuk energi kita. Tapi kalau tidak, kita melakukan penghematan ini. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Nanang atas insight-nya. Ini saya akan bacakan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab. Untuk Bapak Nanang dan tim, presentasi dan timnya luar biasa. Ijin bertanya terkait energi tim, apakah ada departemen tersendiri? Silahkan Pak Nanang. Sampai saat ini kami tidak memiliki departemen khusus. Jadi kami ini adalah tim gugus tugas. Sebenarnya tim awalnya dari proper, Pak. Dari 2013 kami awalnya dari proper, terus akhirnya hanya surat-surat penunjukan. Sementara kami tetap di departemen masing-masing. Namun untuk pekerjaan energi ini ada penunjukan usaha. Khusus secara yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dari surat dari manajer. Dan ini berkesinambungan atau beririsan dengan tim dari HSSE yang terkait dengan lingkungan. Mungkin Pak Eko ada? Menambahkan Pak Nanang dengan Helmi. Ya, Pak Helmi. Baik, terima kasih Bapak dan Bapak sekalian. Jadi memang tidak ada departemen khusus Pak di kami. Ini sifatnya ad hoc dari beragam fungsi begitu Pak. Dari operations, dari HSSE dan fungsi lainnya. Namun sekalipun ini ad hoc memiliki komitmen yang cukup kuat. Dikarenakan memang sudah dibentuk dari mulai policy ataupun kebijakan. Terus kemudian sampai kepada tim yang dibentuk itu menggunakan surat perintah. Jadi di setiap tahun itu akan ada surat perintah yang keluar dari general manager kami untuk membentuk sebuah tim pengelolaan energi yang cukup kuat begitu. Nah, memang tadi tujuannya selain memang di proper begitu ya. Tetapi juga ini juga saat ini sangat berhubungan dan memperkuat dari target reduksi emisi yang dijadikan KPI di perusahaan kami. Jadi pekerjaan-pekerjaan di tim energi juga kemudian mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan dari dampak lingkungan terhadap reduksi emisi. Yang mana sekarang reduksi emisi juga menjadi salah satu KPI dan jadi bagian dari strategi untuk ESG di Pertamina secara keseluruhan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Nanang atas jawabannya. Kami persilakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara live bisa raise hand terlebih dahulu. Saya memberikan kesempatan yang sudah ada di Q&A. Ingin bertanya secara langsung. Ada Pak Ronald Arianto. Mohonko Pak Ronald Arianto, mohon sampaikan dulu dari mana Pak Ronald dan pertanyaannya apa. Silahkan Pak Ronald. Monitor Pak Ronald. Oke, mungkin masih skip dulu ya Pak. Lanjut ke Bapak Muhammad Nasir. Mungkin mau bertanya langsung Pak Muhammad Nasir. Oke, ini saya bacakan ya Pak Muhammad Nasir. Izin bertanya dari Pusri, Pupuk Sriwijaya. Total penghematan yang dihasilkan 110 miliar itu apakah angka hitungan basis asumsi atau clear dari hitungan akutansi atau keuangan? Silahkan Pak Nanang untuk dijawab. Baik, mungkin Mas Sabil bisa bantu. Ya Pak, mungkin sedikit menjawab ya. Jadi untuk angka penghematan itu kurang lebihnya adalah atau kebanyakan didapatkan dari penghematan atau pengurangan pil bahan bakar. Jadi, seberapa besar bahan bakar yang kita turunkan, nah itu kita kalikan dengan harga bahan bakar tersebut. Nah, karena di kami, SEU-nya atau kebanyakan penggunaan bahan bakar adalah gas. Nah, sedangkan untuk harga gas sendiri kan memang relatif lebih mahal dibandingkan dengan diesel, sehingga nilai dari penghematan biayanya itu memang jadinya lumayan besar. Baik, mungkin saya nambahkan juga, tadi kan kami itu kan ada bahan bakar tersebut ke gas dan bahan bakar yang dilakukan oleh diesel ya. Jadi, untuk diesel kami bisa melakukan laporan secara keuangan karena setiap tahun kan ada laporan bahwa pemakaian, setiap bulan sih, pemakaian dari bahan bakar. Apalagi yang tadi kami lakukan yang TTS ya, dari taxi to settle, itu sangat kerasa. Dari diesel itu banyak sekali. Juga untuk gas, memang kami tidak melakukan perhitungan terhadap akunti. Namun, gas yang tidak terpakai itu menjadikan gas yang bisa kami jual. Jadi perhitungan. Tapi kalau untuk diesel, itu kita laporkan. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Narang dan Pak Eko. Mungkin ada tangkapan terlebih dahulu, Bapak Muhammad Nasir. Tidak ada. Oke. Kami lanjutkan ke Pak Susanto. Monitor, Pak Susanto. Oke, sudah diturunkan ya. Resennya mungkin tidak jadi bertanya. Bapak Eman Sulaiman. Silakan, Pak Eman Sulaiman. Oke. Untuk di-unmode dulu, Pak. Monitor, Pak Eman. Menambahkan, Pak, terkait dengan pertanyaan yang tadi, Pak. Selain memang ini perhitungan tadi itu, kami juga melakukan verifikasi ke fungsi-fungsi terkait dengan jumlah yang bisa kita hemat, Pak. Termasuk diantaranya fungsi keuangan. Jadi jumlah 110 miliar itu juga sudah diverifikasi melalui beragam cara, dan itu dilakukan verifikasi oleh fungsi keuangan di tempat kami. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Jadi selain menggunakan asumsi, ada verifikasi juga, Pak, ya, di lapangan oleh bagian keuangan, ya, Pak? Betul, begitu, Pak. Jadi angkanya penghematannya soheh, ya? Tidak cuma kira-kira, ya? Betul. Artinya itu diverifikasi melalui dokumen verifikasi juga, Pak. Demikian, Pak. Baik, baik, baik. Oke, mungkin selanjutnya dari PT. Sumber Masanda Jaya. Untuk pemilihan kategori gedung kecil hingga besar, apakah hanya berdasarkan lama penggunaan gedung dan tingkat penggunaan listriknya? Mengingat di perusahaan kami memiliki banyak gedung produksi yang berdiri secara terpisah. Nah, silakan Ibu Putri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi untuk kategori gedung kecil menengah dan gedung besar, itu kriteria persyaratannya itu sudah disesuaikan dengan kriteria dari Asana Negeri Award. Jadi untuk persyaratannya memang pada minimal gedung telah beroperasi selama 3 tahun, kemudian tingkat penggunaannya tadi sudah. Jadi untuk yang besar itu lebih dari 2.000 MWh per tahun, kemudian yang kecil dan menengah itu kurang dari sementingan 20.000 MWh per tahun. Jadi untuk persyaratannya memang seperti itu sih, Pak, dari kita berkipelit dari ASEAN Energy Award-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Pak Hakiki. Pak Andri, Pak Andrias Oni. Siap. Ya, Pak Andrias, silakan Pak Andrias, sampaikan pertanyaannya terkenal dulu dari mana dan ditunjukkan ke siapa pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Oh, mohon maaf, Pak. Cuma ada waktu saja tadi. Sementara nyimak dulu, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 bersama. Demikian Bapak dan Ibu sekalian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan dari saya juga selain tadi ya improvement terus dilakukan, mencari inovasi, juga menerapkan isinya duplikasi. Implementasi yang sudah dilaksanakan bisa diduplikasikan ke area yang lain. Jadi isinya begitu. Jadi masih tetap kita lakukan, kita cari peluang-peluang untuk pengurangan pengurangan dari penggunaan energi. Kalau tidak ada begitu ya tadi tetap jadi kembali ke 0. Jadi isinya jadi kret lagi. Begitu Pak. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Cukup ya Pak Katut? Sudah mencapai. Saya boleh nampak silahkan lagi ya Pak. Saya lihat pemaparan dari Pak Yogi. Eh Pak Raditya ya. Pak Raditya tadi kan. Itu pemaparan sekir-kiranya sekian dari yang menerapkan sistem manajemen energi yang melakukan pelaporan kepada pemerintah sekitar berapa? 300 ya. Eh 100 atau 300 perusahaan gitu ya. Nah ini kan ini mungkin nggak kaitannya dengan ini ya. Mungkin ada hubungannya juga mungkin yang kita tunggu-tunggu kita di industri kan. Ini kan ada yang sekarang ini ada undang-undang penerapan teks karbon itu ya Pak ya. Kira-kira dari pemerintah ini ada nggak kira-kira? Kita kan sudah menerapkan manajemen energi berbasis ISO 500001. Kemudian kita sudah melakukan pelaporan kepada pemerintah. Nah kira-kira nanti kedepannya untuk yang teks karbon ini ada nggak kira-kira insentif itu berupa kepada industri-industri yang sudah menerapkan sistem manajemen energi dan melakukan pelaporan kepada pemerintah. ada nggak kira-kira insentif yang diberikan untuk teks karbon ini? Kalau saya baca undang-undang kan 30 rupiah per kilogram teks karbonnya. Nah kira-kira ada nggak? Misalnya insentifnya adalah misalnya mungkin sekitar 75 persen atau 50 persen turun dari harga yang dicantumkan di undang-undang itu. Mungkin ya harapannya dari kami dari industri mungkin ya seperti itu Pak. Ada nggak kira-kira Pak? Baik. Mungkin kalau pertanyaannya ini sedikit OOT ya Pak? Akan sedikit saya jawab. Terakhir pembahasan terkait dengan pasar karbon saat ini sedang disusun peraturan menterinya dari Kementerian KLHK terkait mekanisme perdagangan karbon. Nantinya akan ada sertifikasi untuk penghematan penurunan gas CO2-nya itu disertifikasi kemudian bisa di-tradingkan di-swap ke perusahaan sektor lain. Tapi saat ini masih digodok terus Pak. Jadi memang benar kalau secara aturan perpajakan dan perundang-undangannya memang sudah ada harganya sekitar Rp30 per kilogram itu dari Kementerian Keuangan tapi nantinya akan diserahkan ke mekanisme pasar terkait pelaksanaannya saat ini sedang disusun peraturannya. Mohon bersabar untuk bisa diimplementasikan. Oke, mungkin lanjut dulu pertanyaan dari PT. MDK Utama. Bagaimana cara menentukan nominal investasi termasuk low cost, medium cost, dan high cost? Mungkin Pak Radityo bisa bantu menjawab Pak? Ya, baik Pak Andi. Terkait pertanyaan untuk masuk mana ya kategori investasi yang low cost, low cost, atau high cost ya tadi ya. Terkait kategori yang low cost itu biasanya nanti kan bapak-bapak kan melakukan audit energi dulu nih atau energy review. Nah, di situ nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang sekiranya dapat diterapkan di tempat bapak. Nah, untuk yang kategori nanti akan ada muncul tuh Pak, biasanya kalau yang kategori low cost itu seperti misalkan setting parameter operasi, mengubah tuning parameternya, nah itu biasanya termasuk dalam kategori yang low cost. Nah, kemudian kalau yang low cost itu biasanya investasi payback periodnya itu di bawah 2 tahun kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau yang high cost itu lebih dari 5 tahun itu masuk dalam kategori yang high cost, seperti itu. Mungkin seperti itu aja Mas Andi, kalau mungkin ada yang ditambahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Radin. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Hardiansyah, PT Victory Cingluh Indonesia. Perusahaan yang wajib lapor POME itu apakah ada requirement-nya seperti harus sertifikasi ISO 50.001 skala luas gedung konsumsi energi dan lain-lain atau seperti apa Pak? Silahkan Pak Radit. Kalian boleh jawab. Oke, untuk yang terkait perusahaan yang wajib lapor melalui POME itu saat ini secara undang-undang atau PP 70 tahun 2009 itu yang yang wajib itu yang menggunakan energi di atas 6000 TOE atau 69 GWH setahun. Nah, jika perusahaan Bapak kurang dari itu tidak diwajibkan Pak, tapi kalau Bapak mau melaporkan tentunya akan lebih baik kepada kami. Mungkin bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Radit. Pertanyaan selanjutnya apakah ada validasi perhitungan efisiensi energi atau penghematan biaya yang dilakukan oleh lembaga independen tersertifikasi seperti halnya perhitungan emisi GRK yang dilakukan oleh lembaga independen lainnya? Silahkan Pak Radit. Terkait validasi penghematan energi saat ini setahu saya sih belum ada namun untuk kedepannya kemungkinan karena kami sudah menerbitkan terkait STKNI monitoring dan verifikasi di situ nanti akan tentunya mendorong lembaga-lembaga yang akan menghitung atau memverifikasi terkait penghematan energi yang telah dilakukan oleh perguruan Bapak-Ibu sekalian seperti itu. Baik, jadi saat ini belum ada ya Pak tetapi mungkin next akan ada ya untuk verifikasinya ini. Oke, karena memang sekali lagi regulasinya masih sedang disusun untuk verifikasinya itu. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih para panelis pada pagi hingga siang hari ini. Untuk menutup acara, kami mohon kesediaan Direktur Konservasi Energi Ibu Luh Nyuman Puspadewi untuk memberikan kata-kata penutup acara pada pagi hingga siang hari ini. Silahkan Ibu Luh Nyuman Puspadewi. Baik, terima kasih Pak Andi serta tentunya yang saya hormati ya para peserta dan panelis di sini teman-teman dari Direktur Konservasi Energi dan juga Narasumber tadi ya Pak Nanang ya dan tim. Assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya sedikit aja menanggapi tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi penghargaan bidang efisiensi energi ini kan ruang Bapak Ibu yang sudah melaksanakan efisiensi energi nanti ikut lomba. Nah, tadi berkembang setelah ada narasumber itu berkembang apa namanya surprise lah ya surprise bahwa Bapak dan Ibu melihat bahwa penghematan itu bila kita melakukan efisiensi energi ya akan surprise dengan angka gitu ya angka penghematan yang dihasilkan. Jadi betul sekali jadi kami sini kan memiliki ISO 50001 ya dimana sistem manajemen energi nah disitu ISO itu tujuannya adalah berkesinambungan tadi ya jadi kalau kita hanya sekali aja gitu ya mengganti peralatan artinya efisiensi hanya sekali tapi kalau diterapkan manajemen energi itu akan sustainability gitu ya nah itu yang diharapkan dijalankan ISO 50001 tersebut nah mungkin tadi ada pertanyaan juga apakah kami harus melapor POMI gitu ya nah mungkin saya menganggapnya gini Pak Pak Ibu bahwa kan betul kami memiliki mandatory gitu ya mandatory dan di atas 6000 wajib melapor artinya kita membuka sih sebetulnya sebetulnya mungkin Bapak dan Ibu sudah sudah tahu ya bahwa kita merevisi ya merevisi PP70 dimana disitu akan ada mandatory mandatory yang lebih apa yang lebih dengan ketentuan pengguna energi yang lebih kecil artinya akan lebih banyak wajib melapor gitu kan ya nah terkait dengan tadi juga dijelaskan ada juga pertanyaan mengenai pasar karbon gitu ya nah artinya seluruhnya ini mengantisipasi menuju ke arah tersebut gitu ya jadi kalau Bapak dan Ibu adalah satu entitas yang menghasilkan emisi misalnya artinya mulai melakukan apa tadi efisiensi ya efisiensi salah satunya mengganti mengganti teknologi misalnya ya atau kemudian mengganti peralatan-peralatan yang lebih efisien nah memang disini diperlukan suatu pemikiran yang bijak gitu ya nah ini untuk menghadapi sikap di Indonesia gitu ya dimana sampai dengan tahun 2004 kan baru diterapkan dengan pembangkit listrik gitu ya PLTU Batubara nah ini kemungkinan kan akan diterapkan untuk semua nah ini antisipasinya mungkin mungkin Bapak dan Ibu bisa bisa mencoba melaporkan melaporkan melalui PUME saya harapkan seperti itu karena karena disitu menjadi pembelajaran juga ya cara melaporkan suatu efisiensi energi nah di samping juga persiapan ya persiapan kalau RPP kami di tanda tangan jadi disitu juga ada apa namanya nanti mandatory bangunan gedung ya bangunan gedung yang menggunakan energi 500 ton IP valen itu wajib lapor dan juga terdapat transportasi ya jadi jadi saya rasa tidak ada salahnya ya nanti kita POME atau pelaporan online manajemen energi itu kami selalu update selalu update mengikuti dengan apa perkembangan dari kebijakan kita ya karena kita sudah isu climate change ini sangat kuat gitu ya Bapak dan Ibu akan mempengaruhi juga investasi dari luar baik terima kasih para panelis sekali lagi karena ini Jumat ya Jumat biasanya hari yang pendek ya jadi kita sudah sedua setengah jam melaksanakan sosialisasi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa setelah ini gitu ya setelah ini ada banyak sekali tugas teman-teman tentunya yang di konservasi energi ya dan juga juri ya nanti kita akan menerapkan juri dimana seperti biasa tentunya kita membuat schedule schedule untuk melakukan pendampingan pendampingan dan meneliti submit yang dilakukan oleh stakeholder yang akan sebagai peserta penghargaan sebuah bidang efisiensi energi baik terima kasih salam sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Direktur Konservasi Energi Ibu Puspa Dewi atas pesan-pesan dan penutup acara pada Pak Dewi ini terima kasih atas atensi dan kerjasama Bapak Ibu panelis dan peserta sosialisasi pada hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya keep in touch karena kita juga akan ada pelaksanaan workshop di waktu yang akan mendatang tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih bapak-bapak ibu-ibu sekalian beserta sosialisasi yang berbahagia dalam mana ada informasi yang belum jelas atau terkait dengan isian-isiannya nanti kedepannya akan bapak-ibu bisa ditanyakan langsung kepada kami baik itu melalui jaringan grup-grup yang ada nanti juga kita akan membuat grup WA atau juga melalui sosmed yang tadi diinformasikan oleh ibu putri sekali lagi terima kasih dan kami hasapkan partisipasi bapak-ibu sekalian partisipasi gedung industri bapak-ibu sekalian untuk mengikuti ajang PSBE di tahun 2022 ini semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu di ajang pemberian penghargaan secara offline nantinya insya Allah dan sekali lagi kami mohon diri selamat bekerja tetap jaga protokol kesehatan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan inisiatif efisiensi energi penghematan energi yang telah dicapai oleh RU4 Jelacap pada tahun 2018 adalah sebesar 5,38 juta MMBTU penurunan ini merupakan penurunan sebesar 5,18% dibanding dengan tahun sebelumnya demikian juga kita juga berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya kita menerapkan atau memanfaatkan teknologi yang ada salah satunya adalah menggunakan program yang kita sebut dengan Advanced Process Control atau FHC pada buler dimana prinsip pengaturan beban buler dilakukan dengan mengatur beban setiap buler berdasarkan efisensi dan untuk biologis alopasinya juga dilakukan pengaturan agar mendapatkan FHC yang lebih tinggi harapan saya kita bersama-sama dapat terus berupaya untuk melakukan efisensi energi dengan melakukan gerakan efisensi energi ini maka secara terlangsung kita akan menghemat biaya untuk energi sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan sumber daya alam yang tidak terbarukan melakukan efisensi energi secara susten dan beri selambungan juga dapat menjadi way of life dalam rangka mendukung target Orang Energi Nasional pada tahun 2025 saya mewakili jajaran manajemen dan seluruh pekerja Pertamina RU4 Ceracap mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia atas penghargaan Subroto Award yang telah diberikan kepada Pertamina RU4 Ceracap penghargaan ini tentunya memperlihatkan komitmen kami sebagai perusahaan dalam mengelola aspek manajemen energi di Pertamina RU4 Ceracap dan dalam kesempatan ini pula saya ingin memberikan ucapan selamat kepada seluruh pekerja Pertamina RU4 atas usaha dan partisipasinya dalam memwujudkan program efisiensi energi serta mendukung reputasi perusahaan to be efficient and multi-plus refinery Pertamina Jaya 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 Terima kasih.